semua berawal dari jadi orang kok going with the flow seiring bertambahnya usia secara umum manusia dituntut menjadi lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Indonesia hal ini begitu ramainya diperbincangkan generasi muda yang tengah menghadapi masa-masa itu kita mungkin sudah sangat sering mendengar berbagai ceramah motivasi dan nasihat-nasihat lainnya bahkan mungkin sudah sampai jenuh kita selalu dibombong untuk mempunyai mimpi yang besar mempunyai cita-cita yang tinggi dan harapan yang tak pernah habis pada kenyataannya memang banyak sekali orang yang mempunyai mimpi besar dan meraihnya ada yang usahanya penuh darah dan air mata ada juga yang tinggal minta bapaknya nyataan berdasarnya memang menyebalkan tapi toh begitulah hidup yang sama-sama kita jalani ini perjalanan mereka yang meraih mimpi dengan jalan yang penuh darah dan air mata nyatanya memang menggetarkan hati anda rasa iri sekaligus termotivasi untuk mengikuti jejaknya akhirnya banyak juga yang kemudian mengikuti jejaknya ada yang terjatuh tapi tentu tak sedikit yang berhasil lantas seutas senyum penuh kemenangan terlukis di bibir mereka sebuah kemenangan yang indah yang sejati namun di sisi lain ada orang-orang yang katanya seperti sampah di sungai orang-orang yang hanya mengikuti arus orang-orang ini disebut sebagai orang yang tidak punya pendirian tidak punya visi yang jelas tidak punya mimpi tidak punya harapan pemalas yang tidak mau berpikir dan berusaha meski aneh juga ungkapan-ungkapan itu sebab sampah berpeluang sangat kecil untuk masuk ke sungai kecuali karena tangan manusia lalu ada pula yang mengatakan bahwa mereka seperti ikan yang mati only that wish go with the flow namun sekali lagi pada keadaan normal sangat susah kita temui ikan mati di sungai hal semacam itu terjadi umumnya karena ikannya diracun oleh manusia lucunya orang-orang yang mengatai mereka seperti itu biasanya adalah orang-orang yang berhasil meraih mimpinya tadi baik yang berusaha sendiri maupun yang minta ke bapak bukannya ditolong tapi malah dimagi-magi aneh sekali bukan sama-sama pernah dibawah tapi tidak punya empati kiranya cobalah kita untuk sejenak berempati dan beritikat baik pada kaum yang dimarginalkan itu namun sebelumnya ada beberapa hal yang mesti diketahui pertama tidak setiap orang ditakdirkan sehebat dirimu kedua tidak setiap orang yang mentalnya sebaca mentalmu ketiga pengalaman setiap orang berbeda meski mengalami peristiwa yang sama keempat apa yang kamu duga sebagai kebenaran bisa jadi kesalahan begitu pula sebaliknya dan kelima jangan sok tahu karena mungkin kamu benar-benar tidak tahu bisa jadi mereka yang memutuskan untuk go with the flow bukanlah mereka yang pemalas atau tidak mau berusaha bisa jadi mereka adalah yang usahanya sudah berdarah-darah yang usahanya sudah melebihi kapasitas dirinya sendiri yang sudah menangis bermalam-malam yang sujudnya tak terhitung lagi jumlahnya yang pada akhirnya menyadari bahwa mungkin Tuhan belum mengizinkannya maka ia memutuskan untuk berhenti serta menyerahkan segalanya kepadanya ia memahami bahwa ia tengah berada di sebuah sungai yang mengalir deras yang tiada daya dan upaya untuk melawannya maka ia berserah diri dan terus percaya bahwa nantinya ia akan tiba di muara bersua dengan samudera sebagai penutup Adira menulis dalam lagunya yang berjudul muara kaulah matahariku dan kaulah samudera tempat hatiku bermuara selamat mengalir menuju muara menjalani tawakal yang paripurna selamat menikmati